Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan bahwa semua yang terbaik itu sudah kami terima saat ini. Kami mengucap syukur melewati semua tahun lalu kami sudah ada di awal tahun ini. Kami tahu tanpa Tuhan hidup kami tidak akan pernah mampu sampai di titik ini. Semua karena kebesaran kasih setia-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kalau pagi ini kami mau mendengar sebagian firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya semua apa yang kami dengar, semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Biarlah di dalam ruangan ini hanya ada rohmu yang berdaulat penuh. Terpuji namamu Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur yang percaya berkata, Amin. Silahkan duduk. Shalom. Ya maaf ya terlambat rumah saya di daerah timur tadi kesasar ya. Tapi apapun yang hari ini terjadi semuanya tetap yang terbaik. Amin. Ada sukacita? Terima kasih buat kesempatan yang diberikan ya. Buat saya boleh sharing firman di tempat ini. Nama saya Ibu Eli. Saya dari Surabaya. Saya punya tiga anak. Satu suami. Dan kalau hari ini saya bisa berdiri di depan bapak-bapak ibu semua. Itu semua hanya karena kasih karunia. Amin. Ketika hidup saya memilih untuk hidup di dalam jalan kebenaran dan kehidupan. Di situ apa yang tidak pernah saya pikirkan. Apa yang tidak pernah saya pancangkan dalam hidup saya. Untuk hidup saya dipakai Tuhan. Di situ Tuhan sediakan buat saya. Amin. Saya dikasih tema tentang bagaimana Amsal 24 F-16 ya. Waktu saya dapat tema itu. Pas hari 2 kemarinnya saya buat renungan itu tentang tema ini. Saya kaget ya. Berarti memang pesan Tuhan buat jemaat di Betani. Di mana Dharma Usada ini ya. Bahwa kita tahu memasuki awal tahun. Kita jangan pernah takut jadi orang yang gagal. Amin. Kita jangan takut. Saya sering ngomong sama. Kalau ada orang yang konseling sama saya. Mereka tanya sama saya gini Bu Eli. Kenapa kita jadi anak Tuhan selalu ngalami proses. Sepertinya kayak Tuhan itu kurang kerjaan. Sepertinya gini. Saya juga ngalami saudara. Saya sebagai orang Kristen sudah mulai sejak kecil. Tapi kehidupan Kristen saya ya seperti-seperti itu saja. Dan ketika saya merancangkan satu hidup. Dalam satu rumah tangga. Saya punya rencana mulai dari saya belum menikah. Saya sudah planning bahwa saya akan pilih seorang suami yang baik. Nanti saya punya anak dan sebagainya. Tapi ketika perjalanan waktu. Ada satu proses dalam kehidupan saya. Tuhan izinkan terjadi. Dan saya sempat berpikir gini. Tuhan kamu perusahaan loh kebahagiaan hidup saya. Dari keadaan. Saya ngalami masalah rumah tangga saudara. Dari keadaan yang baik-baik. Sona nyaman. Dari keadaan semua yang terlihat baik. Tiba-tiba. Sekonyong-konyong. Tidak ada tanda-tanda. Semuanya ngalami satu proses. Dan disitu. Saya mulai ngomong sama Tuhan. Tuhan kenapa ini Tuhan izinkan terjadi. Dan saya mengalami masalah itu bukan dalam keadaan waktu saya. Dalam keadaan masih sona nyaman. Ketika hidup saya memilih untuk melayani Tuhan. Saya punya keputusan karena Tuhan terlalu baik buat saya. Saya buka persekutuan doa di rumah saya. Disitu ketika. Dimana yang hadir sudah 50 orang. Hidup saya ngalami satu proses. Kaget saudara. Dan iblis itu sempat ngomong gini sama saya. Lihat. Waktu kamu milih keputusan. Tidak melayani Tuhan. Sonamu nyaman loh. Semuanya baik. Baik. Tidak ada masalah. Tapi ketika kamu milih hidup jadi berkat. Dan disitu Tuhan izinkan saya ngalami proses. Iblis itu cuma kasih saya penawaran gini. Kamu mau maju terus. Tapi ya kamu akan berhadapan dengan banyak tantangan. Tapi kalau kamu pilih tutup persekutuan doa ini. Stop. Ya sudah. Mungkin tantangan. Mungkin waktu itu penawaran iblis. Sepertinya selesai. Tapi disitu saya tahu. Dan ketika iblis kasih saya penawaran seperti itu. Itu ada kenyataan yang saya lihat saudara. Saya punya teman. Sama-sama juga buka persekutuan doa. Kami berdua sama-sama sonanya nyaman. Karena hidup kami berdua diberkati. Kami cuma ingin balas kebaikan Tuhan. Dan disitu saya buka persekutuan doa. Dia juga buka. Singkat cerita. Ketika kami sama-sama buka. Tapi saya tahu bahwa pada waktu itu saya buka. Tuhan tahu bahwa motivasi saya juga bukan untuk sepenuhnya untuk Tuhan. Kenapa? Karena ketika saya merasa diberkati. Saya buka satu persekutuan doa. Saya cuma bilang sama Tuhan gini dalam motivasi saya. Toh gak ada salahnya. Ketika persekutuan doa ini saya buka. Saya melayani Tuhan. Harapan saya. Keuangan saya makin diberkati. Suami saya kerjaannya makin rame. Anak-anak saya supaya diberkati makin pintar, sehat. Besok punya jodoh dipilih Tuhan. Gak ada motivasi saya buat menyenangkan hati Tuhan. Tapi semuanya untuk aku, aku, aku. Dan disitu ketika kami sama-sama buka. Kami sama-sama mengalami masalah. Saya mengalami masalah rumah tangga. Dia mengalami sakit penyakit. Dan ketika sama-sama mengalami. Dia pilih tutup. Saya terus lanjut, saudara. Ketika dia pilih tutup. Sesaat ketika dia sakit. Dia sembuh. Dan itu yang membuat iblis mulai gini loh. Sembuh. Kamu masih mau terus. Sepertinya ngerti ya. Kerasin hati. Tapi ketika itu saya sudah berpikir gini. Tuhan. Waktu itu saya benar-benar hidup dalam pergumulan. Saya cuma pikir gini. Tuhan. Apakah dengan saya berhenti. Saya mengalami selesai masalah. Tapi saya tahu bahwa pekerjaan Tuhan tidak terkena di dalam hidup saya. Di situ saya berdoa, saudara. Saya berdoa. Saya langsung sampai waktu itu saya bikin satu keputusan. Yang sampai hari ini saya jalani. Sekali Yesus. Tetapi Yesus. Amin, saudara. Tapi apakah ketika saya mengambil keputusan itu benar-benar keadaan saya yang selesai. Enggak, saudara. Hidup saya benar-benar mengalami proses. Hidup saya benar-benar mengalami kehidupan yang dimana. Kehidupan manusia. Kedagingan saya dihabiskan sama Tuhan. Makanya saya berkata pagi ini. Kemalangan orang benar itu banyak. Tapi Tuhan melubutkannya. Amin. Jangan pernah takut kalau selama hari ini saudara mengalami kemalangan dan kemalangan. Percayalah standar hidup orang benar. Sudah saudara hidupi. Amin. Justru kalau saudara hari ini mengalami sonang. Enggak ada godaan. Hidupnya nyaman-nyaman. Saudara perlu tahu ketika kita hidup dalam kenyamanan. Jujur. Yang namanya daging saudara. Keinginan hawa nafsu itu semakin tinggi. Justru roh yang makin habis saudara. Dan banyak anak Tuhan. Kalau kita buka tadi di Amsal 24 ayat 16. Kita percaya bahwa ayat itu berkata seperti ini. Sebab tujuh kali orang benar jatuh. Namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh. Datang bencana. Kalau kita hari ini mengalami kegagalan apapun. Baik saya kegagalan rumah tangga. Mungkin hari ini saudara datang. Pagi ini kegagalan keuangan. Mungkin ada dalam kegagalan sakit penyakit. Saudara tidak perlu takut. Hari ini apapun yang saudara alami. Percayalah. Tuhan sudah atur jalan hidup saudara. Dari awal hingga akhir. Amin. Dia sudah atur sedemikian rupa. Bagaimana jalan yang harus dilewati. Walaupun jalan itu harus pikul salib. Jalan Tuhan itu adalah jalan yang ketika kita harus berjalan maju. Bercucuran air mata. Tapi jaminannya pulang pasti sorak-sorai. Amin. Saudara tidak perlu takut. Karena hari esok dia sudah pegang. Hari esok saudara dan saya. Amin. Kita tidak pernah tahu hari esok itu apa yang akan terjadi. Kalau saya mengalami satu proses dari kehidupan saya terproses 8 tahun. Kalau saya sudah dikasih bayangan. Eh kamu bakal jadi hamba Tuhan. Suamimu bakal terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anakmu bakal jadi pendeta. Kalau saya sudah diberitahu seperti itu. Saya tidak bakal takut. Tapi ketika awal saya mengalami proses di titik tahun pertama. Itu tidak terlihat saudara. Tapi Tuhan sudah sediakan. Amin. Saya tidak pernah tahu bahwa apa yang akan terjadi di tahun ke-8 ketika saya jalani proses. Dan itu dikenapi semuanya. Amin. Dari titik awal saya jalani proses sampai hari ini. Apa yang tidak pernah saya pikir anak saya sekolah pendeta. Itu Tuhan sediakan hari ini. Amin saudara. Dari suami saya yang tidak, dia bilang gini. Saya tidak suka sama orang Kristen. Saya tidak mau masuk gereja. Karena di gereja banyak yang nipu uang saya. Dia banyak melihat batu sandungan di mana uangnya dibawa kabur sama orang Kristen. Tidak balik saudara. Dan dia banyak kecewa dengan orang-orang sekitarnya. Termasuk istrinya sendiri. Walaupun jadi orang Kristen selama menikah dengan dia. Saya tidak pernah tunduk. Saya lebih dominan saudara. Istri-istri yang dominan bertobat. Karena dulu saya pikir. Kalau istri tunduk sama suami itu hal yang perkara simple. Tidak akan membawa Tuhan marah buat hidup saya. Tapi itu tetap berdosa. Bagaimanapun kerendahan hati saudara sebagai seorang istri. Saudara tetap harus jalankan. Amin. Dan di situ saya tidak pernah tahu. Bahkan hari ini di titik ini. Suami saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin saudara. Kita tidak pernah tahu saudara. Bahkan hari ini dari kehidupan saya seorang yang sosialita. Saya cuma kerjanya gosip. Saya cuma kerjanya arisan. Shopping sana, shopping sini dan sebagainya. Hari ini saya sudah berdiri. Hidup melayani Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Tapi awal perjalanan saya berjalan bersama Tuhan. Pada waktu kemalangan demi kemalangan terjadi. Saya tidak melihat semua ini. Yang saya lihat bahwa dalam hidup saya. Saya cuma berpikir negatif tentang Tuhan. Saya bilang ini Tuhan. Hidup saya ini buka persekutuan doa. Malah kamu proses. Orang yang lebih jahat dari saya. Orang fasik. Hidupnya kok enak. Mereka lebih jahat. Lebih tidak hidup rohani seperti saya. Hidupnya enak kok Tuhan. Bisa hidupnya aman. Kita sering kali kita buka di ayub 10 ayat 1 sampai 3. Kita sering kali hidup seperti itu saudara. Banyak protes sama Tuhan. Kita baca ayub 10 ayat 1 sampai 3. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiasan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Berikutnya. Aku akan berkata-kata kepada Allah. Jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku. Mengapa engkau berpengkara dengan aku. Berikutnya. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan. Membuang hasil jeripaya tanganmu. Sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik. Jujur kita semua pasti seperti itu. Justru kalau saudara tahu bahwa ketika kegagalan itu terjadi. Di mata Tuhan. Saya itu sampai sering yang bayang-bayangin. Kalau Tuhan itu sesuatu ketika saya bersaat eduh. Saya menyembah Tuhan. Ketika saya ngalami titik lemah. Eh Tuhan itu bukannya lebay saudara. Bukannya begini. Ya kamu sabar ya. Kasian deh hidupnya. Enggak. Tapi Tuhan bilang gini sama saya. Ketika saya sudah bilang Tuhan. Saya sudah enggak tahan. Tuhan saya enggak kuat. Justru terakhir-terakhir ini ketika saya hidup dalam penyembahan. Yang mendekat sama Tuhan. Tuhan cuma bilang gini. Seharusnya kamu itu. Kamu tahu enggak Tuhan bilang gini. Ketika kamu ngalami titik kelemahan. Di mata dunia. Kita ini sebagai orang yang termalang. Kasian deh. Hidupnya lihat tuh suaminya bermasalah. Lihat tuh keuangannya. Tapi ketika kita ngalami titik kelemahan. Saudara tahu. Waktu saya nyembah. Tuhan kasih saya. Satu remah. Tuhan bilang gini. Ketika kamu datang. Dan kamu bilang sama aku. Aku sudah enggak sanggup lagi Tuhan. Aku sudah enggak tahan rasanya. Ini sudah titik di mana batas akhir kekuatanku. Apa yang aku lakukan buat engkau. Ketika engkau berteriak seperti itu. Tuhan berkata gini. Kongreks. Selamat. Karena engkau terpilih sebentar lagi. Melihat kuasa ku akan menjadi sempurna atas hidupmu. Amin. Selamat. Engkau akan melihat mujizatku. Aku akan genapi dalam hidupmu. Betapa engkau orang yang spesial. Kalau engkau menjadi orang kepercayaan. Yang aku percayai. Untuk menyempurnakan kuasa ku di muka bumi. Wow. Ketika saya. Tuhan ngomong seperti itu di depan saya. Saya melihat Tuhan. Ini jawaban yang saya butuhkan. Mungkin dunia berkata. Kasian ya. Sudah berdoa. Masih kelihatan tambah buruk. Itu suara iblis. Bahkan banyak intimidasi yang berkata seperti itu. Tapi ketika Tuhan berkata. Kongreks Eli. Karena aku pilih hidupmu. Untuk orang bisa melihat kuasaku yang sempurna atas hidupmu. Dan itu yang membuat saya bertahan sampai hari ini. Itu yang membuat saya. Saya bisa bersuka cita dan bersyukur. Dan tiap kali kelemahan itu terjadi. Saya selalu berkata. Berkat Tuhan besar akan saya terima. Amin saudara. Bukankah firman Tuhan berkata di Masmur 31 ayat 22. Justru di saat kesesakan kitalah. Keajaiban itu terjadi. Amin saudara. Justru yang atasnya dua-dua. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkan kepadaku dengan ajaib. Pada waktu kesesakan. Saudara jangan pernah lari dari penderitaan. Karena ketika penderitaan itu terjadi. Itu waktunya saudara terpilih untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Di waktu kesesakan Tuhan berkata keajaiban ku akan terjadi atas hidupmu. Amin. Jangan pernah lari. Kalau hari-hari ini ngalami kegagalan kita. Jangan berpikir negatif tentang Tuhan. Tetap percaya jalani dengan suka cita dan syukur. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Tetap bangkit. Apa yang Tuhan hari-hari ini ingin lakukan. Kita tetap bangkit. Kita tetap mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Kita buka ayatnya di Masmur 121. Ketika kaki kita sudah mulai tidak tahu harus melangkah ke arah mana. Saudara mungkin hari ini bingung. Tuhan apa yang mesti saudara saya lakukan. Untuk ambil keputusan saudara tidak tahu. Masmur 121 ayat 3. Inilah yang saya dapat ketika Tuhan berkata gini. Ketika engkau mengalami keadaan di mana kakimu sudah tidak tahu. Engkau harus melangkah bagaimana. Engkau tidak perlu tahu dari aku. Semakin engkau jauh, kakimu akan semakin goya. Dan ketika engkau makin goya dalam keadaan jatuh. Engkau akan jatuh semakin tergeletak. Amin tuh. Amin saudara. Tapi lihat saudara ayat ini berkata ini. Ia tidak akan membiarkan kakimu goya. Penjagamu tidak akan terlelap. Amin saudara. Ketika kita melekat sama Tuhan. Kaki kita itu tidak akan goya saudara. Amin. Kenapa? Karena ada tangan kuat yang menopang kita. Supaya kita tidak sampai jatuh-jatuh tergeletak dan hancur. Amin. Maaf sampai jam berapa nanti saya. Setengah sembilan ya. Oke. Ayat berikutnya. Keempat. Aku telah bos. Oh. Balik lagi. Masmur 121. Saya baca dari sini aja ya. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan itu tidak pernah tertidur terlelap melihat penderitaan saudara dan saya. Amin. Dia selalu tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Bahkan di titik terendah sekalipun. Saudara tidak perlu takut ketika Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Amin. Dia pasti akan jagai saudara. Orang yang berjaga-jaga itu saudara. Ibaratnya kalau saudara mulai belajar jalan. Lihat anak saudara. Saudara berjaga-jaga itu di depan atau di belakang saudara. Depan. Kalau anak itu mau jatuh, mau belajar berjalan. Tangan kita sebagai orang tua akan cepat nobang supaya anak tidak terjatuh. Amin. Demikianlah Tuhan ketika dia berjaga-jaga atas hidup saudara dan saya. Di situ Tuhan akan melakukan semuanya yang terbaik. Amin saudara. Ayat berikutnya, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Amin. Saudara tahu hari ini apa yang saudara perlu lakukan untuk hidup. Maaf, apa ada yang mengganggu? Hah? Oh, kenapa? Putus-putus ya? Oh, boleh. Ya, terima kasih. Suaranya enggak keras ya. Ya, saudara enggak perlu. Saya ngalami satu masalah hari ini, saudara. Ketika saya fokus sama Tuhan, saya benar-benar mengenapi firman yang gini, segala sesuatu dibuatnya berhasil. Satu pintu yang Tuhan tutup tentang pergumulan suami saya di depan hari ini, saya menikmati banyak pintunya Tuhan yang terbuka untuk saya. Amin. Dan Tuhan cuma pesan sama saya gini, Eli, kalau pintu ini belum aku buka, kamu mau jungkir balik, mau cari kekuatanmu kayak apapun, kalau belum waktuku, engkau enggak akan lihat pintu ini terbuka. Tapi ketika banyak pintu yang aku buka, di situ engkau akan menikmati. Aku paksa pintu ini tertutup, karena aku sedang paksa engkau untuk menikmati banyak pintu yang sudah aku sediakan buat engkau. Amin, saudara. Dan Tuhan genapi semuanya ketika saya fokus sama Tuhan. Tuhan menunjukkan saya bagaimana Tuhan hari ini, saya melihat bagaimana perubahan hidup saya. Ketika saya mengalami proses dan saya fokus sama Tuhan, saya cuma berjalan, saya cuma lihat satu titik, yaitu titik kemenangannya Tuhan. Ketika saya gagal, saya enggak lihat titik kegagalan saya, saya enggak fokus lagi dengan kegagalan, kemalangan yang namanya penderitaan hidup saya, yang saya tahu saya akan berdiri teguh, saya akan terus melihat satu titik kemenangan, yaitu titik pada akhirnya, semuanya akan indah pada waktunya. Amin, saudara. Itu yang membuat saya bangkit. Dan saudara enggak perlu takut, takut pengalaman hidup saya. Sesulit apapun keadaan hidup saya, Tuhan itu enggak pernah sekali-kali meninggalkan saudara dan saya. Amin, dia enggak pernah biarkan. Banyak hal yang Tuhan tunjukkan justru. Makanya saya tetap hari ini kalau kasih kekuatan orang, saya bilang gini, semangat. Kuatkan, teguhkan hatimu. Kita lihat, itu ayat yang membuat saya selalu bangkit. Saya selalu kasih ini sama jemaat satu, kalau enggak salah satu tawarik 15 ayat 7. Di situ kata-kata itu yang membuat remah, itu selalu hidup saya, saya selalu pegang seperti, oh dua tawarik 15 ayat 7. Di situ saya selalu bilang sama jemaat, ayo jangan pernah ya. Dua tawarik 15 ayat 7. Saya enggak bawa kacamata tadi, lupa keburu-buru. Jadi kalau baca ayat di sini, saya lihat dua tawarik ya, bukan dua Samuel. Dua tawarik 15 ayat 7. Saya selalu berkata gini, Tuhan kuatkan, teguhkan hati saya. Nah ini, ini buat ayat remah, kalau saudara lagi down, ini ucapin, ini kekuatan ya. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Bilang kanan kiri, kuatkan hati, teguhkan, semangat, ada upah yang akan Tuhan berikan. Amin. Amin saudara, jangan jadi orang Kristen, kalau sudah dengar berita buruk, keadaan buruk, malah letih, lesu, loyo. Itu buat sasaran iblis paling suka. Kenapa? Karena iblis itu hanya lari ketika, lawan iblis dengan iman yang teguh. Kalau saudara makin merenungi nasib, seperti saya, ketika saya lihat suami saya lagi bermasalah. Kalau saya cuma mikir, Tuhan suamiku, suamiku, itu tidak akan membuat hari ini, saya bangkit saudara. Tapi ketika ada keadaan buruk, saya selalu berkata, Eli, kuatkan hatimu, tetap semangat, lihat ada upah yang menanti di depan. Itu melebihi penderitaanmu. Amin saudara. Wow, itu keren. Itu remah yang membuat saya, terus saya katakan. Dan ketika saudara punya iman seperti itu, Tuhan berkata gini, jadilah menurut imanmu Eli. Amin. Daripada kita letih lesu, merenungi nasib keuanganku Tuhan. Ya terus. Kalau saudara beriman keuangan, minus, 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 ya Tuhan bilang gini, jadilah menurut imanmu. Bukankah saudara dan saya sudah dipersiapkan iman, yang bisa memindahkan gunung persoalan, menjadi gunung berkat. Amin. Amin saudara. Kenapa saudara tidak mau aktifkan iman saudara saat ini? Ketika saudara mempercayai Tuhan dan janjinya, bahwa dia tidak pernah gagal untuk menapati janjinya, atas hidup saudara dan saya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saudara berjalan hari ini menghadapi kegagalan, kemalangan. Tuhan berkata gini, berjalan maju. Berjalan maju, berjucuran air mata, tidak ada masalah. Apa yang engkau tabur dengan air mata, engkau akan pulang dengan sorak-sore kemenangan. Amin. Tapi yang menjadi masalah, seringkali orang itu berjalan majunya salah. Orang kalau berjalan maju, bertahan, saya sering ngomong kalau orang konseling, bertahan itu harus dengan respon yang benar. Kenapa respon saudara itu menentukan hal yang banyak, hal yang akan Tuhan kerjakan. Saya dulu berpikir kalau bertahan itu boleh, sakit hati boleh. Saya mungkin bertahan dengan takut, khawatir kelihatannya simple. Tapi itu semua, kalau Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir, bersuka citalah, bersyukurlah, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Itu yang perlu saya lakukan. Kenapa? Ketika saya bertahan dengan respon yang salah, saya dulu bertahan, sakit hati saudara. Kalau lihat suami saya, saya sakit hati. Saya benci gitu. Tapi ketika saya tahu, saya bertahan dengan respon yang salah, saya sedang mengundang iblis di pihak saya. Ketika iblis di pihak saya, Tuhan bilang gini, iblis di pihakmu berarti hidupmu dalam gelap. Tuhan terang, terang dan gelap, tidak akan bisa bekerja sama. Makanya kita ketika iblis ada di pihak kita, sulit Tuhan itu bekerja maksimal dalam hidup saudara dan saya. Tapi ketika saya ambil keputusan Tuhan, Tuhan bilang gini, aku tidak minta melebih kekuatanmu. Aku tidak minta melebih kemampuanmu. Masakan kau tidak bisa bersuka cita, di tengah keadaan buruk sekalipun, bukankah itu keputusanmu? Amin. Masakan mulutmu tidak pernah bisa mengucap syukur, ketika keadaan itu bertambah buruk. Dan Tuhan berkata gini, tetap perkatakan yang baik, tetap perkatakan firman, karena hidup matimu dikuasai oleh lidah. Kalau engkau mengemakan setiap hari hal yang baik, itu akan menjadi benih yang suatu hari engkau akan metik dan makan buah yang manis. Amin. Apa yang saya lakukan ketika saya tahu suami saya bermasalah? Saya tidak mikir. Kalau dia mau izin pergi, mulai itu Tuhan ajarin saya. Kalau suamimu lagi pergi, dulu saya khawatir. Ketika dia pergi, iblis mulai tembak, tuh lagi bermesra-mesraan. Tapi ketika saya tahu, pikiran saya, yang saya harus ucapkan setiap kali, ketika suami saya lagi izin pergi, dia bohongin saya sekalibut. Saya tetap berkata, Tuhan dia lagi sekolah Alkitab hari ini. Dia lagi ngalami sekolah Alkitab bersama Yesus Kristus. Lawatan Tuhan akan terjadi dimanapun dia berada. Amin, saudara. Dan apa yang saya gemakan, itu terjadi, saudara. Hari ini suami saya bisa terima Yesus. Tidak ada yang nginjilin. Kenapa? Karena perkataan, walaupun tidak instan, waktu saya berkata, bukan bim, salah bim, langsung suami saya. Jadi terima Yesus. Tidak, saudara. Tapi tetap ada benih. Benih yang saya tabur. Yang namanya, mulai hati bersuka cita, mengucap syukur, itu yang saya tabur. Respon yang benar itu selalu jaga perasaan, jaga perkataan, jaga pikiran. Saya tidak pernah berpikir yang negatif. Karena saya tahu kekuatan ayat Efesus 3 ayat 20, bagi Tuhan yang melakukan jauh lebih banyak yang saudara minta. Saudara pikirkan dan doakan. Amin. Kalau saudara berpikir yang negatif, ya itu yang negatif. Tapi ketika saya berpikir suami saya akan jadi hamba Tuhan, orang bilang ini mimpi kali. Tapi saya bilang, kalau Eli yang merubah suaminya jadi hamba Tuhan, memang mimpi. Tapi kalau bagi Tuhan yang mengubah suami saya menjadi hamba Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Amin saudara. Mulai itu firman ini luar biasa saudara. Firman ini adalah kebenaran Yohanes 8 ayat 32. Kebenaran yang akan memerdekakan saudara dan saya. Amin. Tidak ada kebenaran apapun yang bisa memerdekakan keadaanmu hari ini selain firman. Ketika engkau mengyakini firman dan engkau berkata hidupi firman tiap hari, maka Tuhan berkata jadilah menurut imanmu. Amin. Dan ketika saya ngimani anak-anak saya akan dipakai Tuhan luar biasa. Anak saya yang nomor satu tidak pernah terpikir. Dia sekolah pinter saudara. Sekolah cuma tiga tahun. IP-nya empat. Suma kumlot. Tidak pernah saya paksa dia untuk sekolah Alkitab. Dia lulus S1 cuma dalam tiga tahun. Dan itu bonus yang Tuhan berikan. Kalau saya mikir bonusnya Tuhan, saudara, tidak ada habis-habisnya. Bukan hanya perkara yang namanya anak semua. Termasuk berkat. Kenapa? Ketika saya berkata Tuhan berkat. Berkat misalnya saya pun tidak pernah mikir Tuhan kasih ini. Tuhan bilang ini. Berkat itu selalu di atas kepala orang benar. Ketika hidupku jadi orang benar tanpa engkau minta berkat itu terus mengejar engkau. Amin, saudara. Dan disitu saya melihat kegenapan janji Tuhan. Anak saya yang ambil keputusan. Mami saya mau sekolah Alkitab S2. Saya ambil sekolah teologi. Amin. Apa yang saya takutkan anak-anak saya jadi? Anak yang rusak. Apa yang saya takutkan ketika figur papa dalam hidup mereka? Itu hilang. Apa yang saya takutkan ketika mereka semakin terkena pengaruh buruk? Itu Tuhan yang selamatkan. Tuhan yang lepaskan ketika kemalangan orang benar itu banyak. Amin. Hari ini kemalangan kita banyak. Tapi firman Tuhan berkata. Janji Tuhan. Dia akan melepaskan semuanya. Sampai saudara dan saya akan menjadi bukan hanya sekedar pemenang. Tapi lebih dari pemenang. Amin. Amin, saudara. Mulai pulang ini jangan jadi orang Kristen yang letih ya. Dengar berita buruk saya selalu belajar. Ketika saya dengar berita buruk saya selalu deklarasikan di depan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Berkat beserakan saya terima. Amin. Iblis kalau lihat iman seperti itu. Keder, saudara. Tidak ada sesuatu yang bisa melawan Iblis. Firman Tuhan cuma berkata. Ketika lawan Iblis dengan iman yang teguh. Dan engkau tunduk kepada Allah. Amin. Ketika hari ini engkau sudah mempercaya Tuhan dengan segenap hati. Ketika engkau sudah tunduk kepada Allah. Itu berbicara respon yang benar. Tidak pernah membalas yang jahat dengan yang jahat. Disitulah saudara sedang alami peperangan yang sesungguhnya di alam roh. Amin. Amin. Saudara tidak bisa. Dulu saya pakai banyak cara. Karena ketika saya panik. Saya lari ke pendeta tiberias. Bilang minyak urapan. Urapi suamimu dari ujung rambut, ujung kaki. Waktu tidur seperti maling. Saya bangun. Saya paksa. Saya sampai tidur itu tidak enak saudara. Saya tahu jam ngoroknya suami saya jam berapa tidak tahu. Tapi kayak berjaga-jaga. Begitu tengah malam langsung saya ingat. Urapi minyak suamimu. Saya bangun tengah malam. Saya urapi saudara. Kalau dia mulai kaget, saya ikut kaget juga saudara. Sampai saya sulit tidur saudara. Pernah satu kali ketika kaget minyaknya tumpah banyak di kakinya saudara. Dan itu membuat dia bangun. Tapi apakah semua ini menolong semuanya? Tidak saudara. Ada yang ngajarin saya harus tengking-tengking-tengking. Banyak hal roh ini, roh ini, roh ini. Aduh sampai capek saudara. Tapi ketika hidup kita tidak benar, kita tidak punya otoritas, kita tidak punya iman yang teguh, kita tidak punya respon yang benar. Iblis cuma berkata, eh lu siapa? Lu lo boloku. Hopeng. Iblis itu selalu punya otoritas ketika kita punya iman yang teguh, ketika kita tunduk kepada Allah. Begitu kita berkata, iblis engkau nyah dalam kehidupan. Di situ, iblis tahu, orang yang ngusir adalah orang yang punya power. Amin. Amin saudara. Yang ketiga adalah, kita hari-hari ini sabar. Sabar menantikan kehendak Tuhan. Kemalangan demi kemalangan terjadi, walaupun hari ini saudara sudah mempercayai Tuhan. Saudara sudah beriman. Saudara sudah tetap baik seperti saya ketika Tuhan berkata, respon benar. Gimana Tuhan respon benar? Setiap kali suamimu berbuat salah pun, kamu tetap harus tebar pesona. Wow, enggak boleh muka aku Daniel saudara. Tiap hari biarpun ada bukti buruk, saya selalu makan. So nice. Tapi Tuhan bilang gini, aku enggak mau cuma di perkataan hatimu yang aku lihat. Kalau engkau melakukan itu dengan tawar hati, engkau akan terus mengalami proses. Tapi ketika saya berkata, ya Tuhan, saya enggak lihat lagi suami saya sebagai orang yang jahat. Saya tahu dia sebagai orang yang harus saya selamatkan untuk dia menerima keselamatan. Amin. Saya berdoa, saya enggak mau hanya sekedar pulih, enakin daging saya. Tapi sementara saya enggak tahu dia selamat. Saya berkata, hari ini kalau Tuhan pulihkan, dia akan jadi alat hamba Tuhan. Amin. Dia akan ngalami pertobatan yang total bukan tobat umat, tobat umat. Amin saudara. Amin. Percayalah hari ini ketika saya sabar menanti kehendak Tuhan. Tuhan cuma titip satu hal. Tuhan bilang gini sama saya. Makin sabar menantikan kehendakku, makin banyak kehendakku yang akan kamu genapi dalam hidupmu. Amin. Makin banyak kehendakku yang akan terjadi di dalam hidupmu. Bukankah kehendak Tuhan itu paling keren saudara? Bukankah hidup ini tentang Tuhan? Hidup bukan tentang kita. Kalau kita ngalami kegagalan, itu hidup tentang kita. Tapi kalau hidup tentang Tuhan, Tuhan berkata gini, Aku yang akan merubah kegagalan ini, akan menjadi kemenangan buat engkau. Amin. Aku yang akan merubah penderitaan, itu tentang kita saudara. Tapi kalau tentang Tuhan, Tuhan bilang gini, penderitaan itu tentang hidupmu. Tapi kemuliaan itu adalah rencanaku. Amin. Amin saudara. Kalau hari ini saudara ngalami penderitaan, ngalami kesesakan, saudara tidak perlu takut. Saudara akan menikmati kasih karunia Tuhan hari ini. Hidup ini bukan tentang kita, tentang Tuhan. Saya hari ini kalau tidak sabar, nantikan kehendak Tuhan. Mungkin saya kalau ngotot sama Tuhan, dua tahun. Saya bilang, Tuhan selesai, selesai, selesai. Untung Tuhan tidak jawab doa saya. Kalau saya jawab doa saya, waktu itu minta selesai, selesai. Stop. Yaudah, pemulihan. Tapi di titik saya sebagai hamba Tuhan, kehendak Tuhan tidak akan terjadi. Di titik saya tidak akan melihat anak saya akan sekolah Alkitab. Di titik saya tidak akan melihat bagaimana saya dipercaya Tuhan hari ini untuk menggembalakan di Surabaya, di Jakarta, di Bali. Amin. Amin saudara. Dan mungkin saya tidak lihat banyak orang yang dipulihkan rumah tangganya karena mereka melihat keadaan saya. Dan itulah rencana Tuhan, seperti seorang Yusuf. Kalau Yusuf lewat hidupnya, dia hanya bertahan dengan penderitaan, dia melihat penderitaannya saja. Dan dia mungkin pada waktu di penjara, dia pikir pada waktu itu dia sudah bisa tolong yang namanya juru minuman itu keluar. Juru minuman itu mungkin sudah dititipi kamu, kalau bebas ingat aku. Tapi ketika kemalangan demi kemalangan, apakah Yusuf tidak berpikir, oh ini akhir dari segalanya. Ketika juru minuman ini keluar, dia ingat aku, aku bebas. Tapi pada kenyataannya saudara baca apa? Dia dilupakan saudara. Apakah itu bukan hal yang membuat pukulan Yusuf pada waktu itu? Seolah-olah Tuhan tidak ada. Sudah berbuat baik loh Tuhan, kok masih dilupakan? Apa sih salahnya Tuhan kasih ingat juru minuman ini untuk dia bebas? Tapi ternyata Tuhan punya rencana jauh lebih besar. Kalau juru minuman itu ingat Yusuf dibebaskan, ya sudah Yusuf bebas. Tapi juru minuman tidak punya otoritas untuk bawa dia jadi Perdana Menteri. Jadi orang yang terpenting. Mungkin cuma balik sama bapaknya saja. Tapi ketika perpanjangan waktu, kelihatannya dua tahun berlama-lama. Apa yang tidak pernah dipikirkan Yusuf. Mimpinya dia ketemu. Mengartikan mimpi Firaun. Di situ dia menjadi orang yang terpenting di Mesir. Amin. Amin saudara. Itu artinya dia sabar. Makin sabar nantikan kehendak Tuhan, tenang saja. Tidak apa-apa. Hawjek saudara. Makin dipercaya kehendak Tuhan lebih banyak itu makin luar biasa. Amin. Saudara akan tercengang. Lihat kekuasa Tuhan. Bukankah hidup ini sampai mati. Tapi kita kehendak Tuhan itu jauh lebih mulia daripada kehendak saudara. Kehendak saudara cuma berbicara apa? Daging, daging. Uang, uang, cien. Tapi Tuhan lain. Hari ini ketika saya sabar satu persatu. Tuhan bawa kepercayaan buat hidup saya. Amin saudara. Saudara bawa pulang rubah cara hidup saudara. Saat ngalami kemalangan tidak apa-apa. Itu harus dijalani. Karena itu standarnya orang benar. Justru kalau saudara tidak mengalami kemalangan. Saudara belum diragukan. Apakah saudara sudah jadi orang benar? Amin. Orang benar itu akan selalu di mana mata Tuhan akan tertuju. Melihat saudara. Untuk hari ini kita sama-sama alami pemurnian. Alami dibongkar. Dibentuk. Supaya menjadi rohani di mata Tuhan. Supaya kehidupan roh saudara. Bukan kita yang makin bertambah. Tapi Kristus yang makin bertambah. Hidup kita yang makin berkurang. Amin. Ayo kita bangkit. Untuk nyanyi ya. Saya tidak lama-lama. Saudara percaya bahwa hari-hari ini. Tuhan itu tidak pernah salah dalam keputusan hidup saudara dan saya. Mungkin kelihatannya hidup ini berlama-lama saudara. Sepertinya saudara lihat jalan keluar. Itu sepertinya saudara tidak melihat bagaimana Tuhan mau pulihkan. Kok kelihatannya semua jalan itu gelap. Apa yang selama ini jadi pengharapan saudara. Justru saya berkata. Saya alami ketika makin berharap. Kadang-kadang di titik tertentu. Pengharapan itu bisa makin jauh dari kenyataan. Tapi Tuhan berkata. Itulah saat ujian iman terjadi. Apakah ketika kau makin tidak melihat. Yang aku tahu. Bahwa imanmu harus berkata. Aku makin mempercayai Tuhan. Amin. Jangan ketika keadaan makin tidak terlihat keadaan baik. Saudara justru makin narik diri dari Tuhan. Saudara berkata gini. Sudah aku capek Tuhan. Aku sudah tidak mau ibadah. Tidak mau doa. Tuh percuma. Percayalah. Doa saudara. Pengharapan saudara di dalam Tuhan. Tidak pernah mengecewakan. Amin. Apa yang saudara hari-hari ini mau Tuhan perbuat. Terus hidupi. Jangan pernah kenyataan hidup itu mengalahkan iman saudara. Justru kalau makin tidak terlihat. Percayalah. Tuhan sedang menguji iman saudara. Iman yang semakin dimurnikan. Saudara tetap datang kepada Tuhan pada pagi ini. Tuhan. Aku tetap percaya Tuhan. Aku tidak mau mempercayai kenyataan. Karena aku hidup bukan apa yang aku lihat. Tapi aku hidup berdasarkan apa kata Tuhan atas hidupku. Kalau Tuhan berkata. Aku datang supaya kau punya hidup dalam kelimpahan. Pada akhirnya. Kelimpahan itu yang akan aku nikmati bersama seisi rumahku. Amin. Amin. Yuk kita nyanyi laku.